Dulu saya tidak selesai sekolah, sekolahnya sampai kelas 2 sampai saja. Orang tua saya tidak bisa biayai, yaudahlah saya keluar jual kacang, keluar jualan. Sama ada yang panggil namanya Pak Yirrawan, dipercaya sebagai burungan. Oh bikin bangun rumah? Ya, luar ke sini, namanya di Palopo dulu. Di Palopo? Ya dipanggil lah sebagai kulit bangunan. Di situ lah awal pertama saya punya motor. Pertama kali punya motor dari kulit bangunan? Dulu aku tidak tahu bicara, bos. Oh tidak bisa? Tentang sekolah. Tentang baru sekolah. Oh jadi lu termasuk orang yang terlambat bisa bicaranya? Ya, betul. Oke. Setiap kalau saya di Palang Jumat, dikasih emas. Dikasih emas di lidahnya? Iya. Biar lancar ngomongnya? Lu mengalami dibully nggak dikata-kata aja sama teman? Waduh, parah. Misalnya apa? Lu bangsat lu, inilah, inilah. Nggak tahu lu bodoh banget ini. Oh lu bodoh lu, gitu-gitu ya? Iya. Tapi alhamdulillah lah. Aku yang tulang kumbunya sekarang. Yang mau sekolah, gue yang suka sekolah. Oh jadi lu bantu biaya semuanya? Adik-adik lu mau sekolah? Mau paham adik saya, yang udah nikah mau melahirkan, gue bantu lu makan lebih cepat, tiap-tiap. Yang bagus, lu rasain. Wah, hebat. Jadi kan harus ngerasain juga gitu loh. Bener. Keluarga kan cuma kita aja yang ngerasain. Bagus ya. Di saat kita sudah dicukupkan, kita pengen keluarga kita juga ngerasain. Harus ngerasain. Mau apa-apa lu tidur di tempat yang enak, di rumah sakit tempat yang enak. Karena kenapa? Dia rasau loh. Dia bakal jual. Gue pernah sudarain satu ini, nyoba juga kan. Nah keluarga, abang-abang sama adik-adik, gimana ngelihat kegiatan lu bersama bos-bos besar, orang-orang penting, luar negeri, apa sih yang mereka sampaikan ke lu? Ya dia merasa bangga, apa ya, kenapa bisa sampai di sini gitu. Kan dia kurang percaya, kok bisa sampai di sini, tuh bos-bos bisa kenal. Nah habis itulah, saya bisa belajar, dan kenapa dia bisa, apa, dia ngomong gitu, karena, apa ya, karena saya percaya diri, dan saya berani gitu loh. Jadi ya, hebat juga nih anak-anak saya nih satu. Kalau kita ini, ikut sama orang, jangan pernah menjadi penggilap. Oke. Dan satu, ikut, ikut aja terus. Jangan, jangan pernah mikirkan aneh-aneh punya, ikut aja terus. Oh insya Allah ya, rejit mungkin lanjat gitu loh. Yang kedua, kebanyakan sedekah, 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 pasti ada saja yang coba rejit muncul. Oke. Mau dimanapun, pasti ada. Ada saja. Karena kenapa, kita manusia ini, kita harus bersyukur kepada apa adanya gitu loh. Kan Tuhan ini, Tuhan ini bisa dikasih jatuh, bisa hari ini kan, kita gak tau umur, bisa mati ini kah, bisa mati hari ini kah ya kan. Nah, disitulah kita harus berajar, berajar, terus 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 gitu loh. Kita kerja, 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 jangan pernah berharap sama orang. Kita bekerja sama diri sendiri gitu loh. Berapa lama udah jadi Kurembaura? Dua tahun. Dua tahun? Oke. Nah, disitu belum kenal bos-bos? Lu kenal. Oh. Waktu dulu, apa, nenek saya almarhum, diajak anung, apa namanya, pulung-pulung, tukang itu. Ambil barang-barang bekas? Iya. Oh, lu ngalamin itu juga jadi pemulung? Iya pemulung. Oh pernah juga? Pernah. Oh itu almarhum. Almarhum siapa? Semuanya nenek saya nih, yang hidup sekarang. Oh. Nah, jadi waktu jadi pemulung itu umur lebih kecil lagi? Ah, betul. Umur 10 tahun. Oh dari berapa? Kelas, kelas, iya kelas 6 SD. Dulu bos gue ini, main gol, main golok. Iya. Apulung menjadi pos, ditanya pulung lagi apa, saya apa namanya? Oh, jadi lu dulu tuh sempet jadi kulit bangunan awalnya? Iya, enggak. Tunggu dulu. Oh, oke. Jual kacang dulu. Pernah jual kacang? Ya, kacang di golok, di lapangan golok di Makassar. Oke, ini berarti Mas Akbar pernah dagang kacang di lapangan golok? Iya. Itu gimana lu? Dagang kacang? Ambil mijit. Sambil mijitin bos-bos? Oh, enak juga pergi kamu. Oh siapa? Nah inilah, inilah orang salah satu percaya saya ambil HP saya masih HP Nokia yang seder-seder. Iya. Ya udah. Ya apa, dia ngomong nomor kamu berapa? Oh siap? Aku kasih tukaran iPhone lah. Tukaran nomor HP sama bos yang lu pincit itu? Ya udah lah, lama-lama. Dia datang ke Makassar lang di tampon aku. Hei kamu di mana? Kesini dulu. Oh iya pak, siapa? Ah belucur lagi. Ketemu lagi. Datang lagi. Kamu di mana? Kamu di situ. Oh siapa? Oke. Kita lama-lama ngobrol lah. Tetang kamu mau ikut ke Jakarta. Ada tujuh saudaranya bos itu. Anak-anaknya dan saudara-saudaranya setuju saya sebagai ikut ke Jakarta kan lagi di, apa namanya? Di mobil. Ikut dia, maksudnya ikut kerja sama dia gitu? Ya, ada tujuh yang pilih kit saya. Oh ini. Oh ada tujuh yang setuju apa yang pengen kerja sama lo? Setuju, setuju. Oh ini hebat ini orangnya. Karena dia jujur. Dia ini kok. Karena saya dites. Justru berdiri rogok. Oh tidurnya ini kembali gitu loh. Oh ini hebat ini orangnya kan. Oh nah berarti satu yang kita bisa ambil adalah kejujuran. Ya. Oh berarti itu kejujuran yang lo pegang dari dulu. Ya dan dulu. Kenapa? Biarpun kita S1, S2, punya S3. Kalau nggak jujur sama aja kita nanti pakai sama orang. a Non. En. A. So AN.